Dilihat oleh Goblin yang ternyata Malaikat Maut adalah reinkarnasi sang raja. Sedangkan Sunny reinkarnasi dari si ratu. Kayaknya nanti kita akan tahu dan episode 9 pun selesai. Oke kita sampai di part keempat dari Drakor Guardian Lonely and the Great God episode 10, 11, dan 12. Tapi sebelum itu bagi kalian yang duduk dekat ayah atau ibu kalian untuk menyendiri sebentar. Atau gunakan headset, earphone, bahkan iPod. Bebas, yang penting bukan speaker. Agar pada saat gue ngomorkan kata-kata yang suram dari mulut gue tidak membuat kalian digeplaks, make down, bahkan diusir dari rumah. Oke kalau sudah aman kita lanjut ke dramanya. Selamat menonton. Enjoy! Di episode 10 dimulai dari Sunny yang memegang tangan Malaikat Maut. Yang ternyata pegangan tangan itu membuatnya bisa melihat masa lampau dari Sunny. Ya ratu atau adik dari Goblin. Alah hasil Goblin yang melihat Sunny seperti ada suatu ikatan dengannya bertanya ke Jian. Namun Gian malah merasa bahwa Goblin tertarik aka ingin mendekati Sunny. Sunny yang melihat gelaga aneh dari Malaikat Maut berperasang keburik bahwa Malaikat Maut ternyata sudah menikah dan mencari simpanan. Bukan hanya itu, ia yang melihat ciri-ciri Malaikat Maut menebak siapa Malaikat Maut sebenarnya. Dan ketika ia menebak apakah Malaikat Maut adalah Malaikat Maut, membuatnya terkejut. Tapi Sunny hanya bercanda yang padahal itu emang real bahwa Malaikat Maut adalah Malaikat Maut. Anjing. Hingga di saat balik, Sunny pun curiga akan Goblin yang terus melihatnya dari tadi. Goblin sangat kepo dengan nama asli Sunny yaitu Kim San dan kata Ura Boni atau kakak laki-laki. Bahkan hampir keceplosan akan identitas asli dari Malaikat Maut. Sunny pun bertanya arti cincin tersebut. Namun Malaikat Maut ingin meminta kembali cincinnya. Alhasil sesampanya di rumah, ia pun sudah mendapatkan beberapa fakta menarik. Satu, Sunny adalah reinkarnasi dari ratu. Dua, ratu adalah adik dari Goblin. Dan ketiga, perasaan ketika ia melihat Sunny dan lukisan dari ratu sama percis. Yaitu membuatnya menangis dan harus menggunakan empat lembar tisu. Yang membuatnya bingung apakah ia berada di antara mereka ketika di masa lalu. Sedangkan di lain sisi, Jian pun dibuat cemburu karena Goblin yang seperti tertarik dengan bosnya. Alhasil perdebatan di antara mereka tidak terelakkan. Namun selesai pertikaian tersebut, Goblin merasa tidak enak ketika melihat Jian bekerja. Sambil mengelus kepala dan mengucapkan selamat malam yang membuat Jian langsung salting dibuatnya. Kehasilkan harinya, Malaikat Maud dan Sunny pun bertemu untuk meminta cincin. Dan agar bisa mendapatkan cincin tersebut, Malaikat Maud pun mencari alasan agar ia bisa mendapatkannya. Dan Sunny mau memberikan cincin tersebut. Namun selesai itu, Malaikat Maud yang masak bareng dengan Goblin, ia melamun karena situasi yang terjadi. Sehingga Goblin yang melihat hal tersebut dibuat heran. Serta menceritakan kisahnya ke Malaikat Maud. Dan hal tersebut didengar oleh Jian serta menguping pembicaraan mereka. Terlihat penasehat yang bernama Pak Jongwon ingin menjadikan seorang anak menjadi raja. Bahkan ia sampai nekat meracuni keturunan raja, bahkan sampai rajanya. Hanya untuk menjadikan anak tersebut sebagai raja. Dan ia yang akan mengendalikannya seperti menjadikan anak tersebut bonekanya. Alhasil ketika Raja Ko It akibat perbuatan Jongwon, anak tersebut menjadi raja bernama Wang Yo. Hingga di 10 tahun kemudian, Wang Yo pun harus memiliki seorang pasangan untuk melengkapi kerajaan. Serta merekomendasikan adik dari jeneral, yaitu Kim San. Namun hal tersebut tidak disukai oleh Jong Won. Karena ia tidak suka dengan jeneral yang bisa saja menghancurkan rencananya. Tapi Wang Yo tertarik dan suka dengan Kim San dari pandangan pertama karena Kim San yang kawaii plus Kyowu ini. Bahkan Kim San juga memiliki perasaan yang sama ketika melihat Wang Yo. Hari pernikahan di antara Wang Yo dan Kim San pun akan dilakukan. Dan ketika di perjalanan, jeneral aka Goblin yang menemani Kim San, mereka pun berbincang seperti kakak dan adik. Ia tidak pernah akur dan saling merosting. Berupa adiknya jelek. Tapi karena saling menyayangi satu sama lain, ia pun memberi tahu kalau Kim San akan bahagia di sana. Ya, walaupun sebenarnya Goblin sedih akan adiknya yang pergi. Hubungan Wang Yo dan Kim San pun makin dekat dan timbulnya bibit percintaan di antara mereka. Tapi manusia satu ini, yaitu Jong Won, tidak suka dan menghasut Wang Yo untuk segera menyingkirkan Goblin. Kim San yang tahu bahwa Jong Won menghasut Wang Yo memintanya untuk berhenti. Namun sudah pasti, Jong Won tidak mau mendengarkan kata-kata dari Kim San. Dan karena Wang Yo sudah pasti terhasut, ia pun memberikan pedang ke Goblin serta memintanya untuk pergi jauh dari sana. Bahkan ia akan menyebar surat kematian dari Goblin. Kim San yang mengetahui bahwa Wang Yo meminta kakaknya untuk pergi mencoba untuk berbincang dengannya. Namun Wang Yo malah dibuat kesal dan masih kekak dengan keputusannya. Goblin yang tidak mendengarkan dan menuruti perintah raja untuk pergi, melainkan kembali membawa kemenangan perang. Hal tersebut membuatnya dicap pengkhianat. Terlebih lagi, raja yang seharusnya melindungi rakyatnya, bukan jenderalnya. Dan sebagai hukuman atas pengkhianatannya, ia harus dieksekusi atas permintaan Jong Won. Awalnya Wang Yo dibuat ragu akan hal tersebut karena akan melibatkan Kim San. Namun hasilnya, Kim San berkorban untuk kakaknya. Dan dari sanalah membuat Goblin memiliki dendam kepada Jong Won dan Wang Yo. Hingga di saat Goblin selesai bercerita, Malaikat Maut pun bertanya akan cincin tersebut. Apakah Goblin tidak tahu akan hal itu? Dan merasa bahwa Malaikat Maut yang berharap kalau ia adiknya. Namun sudah pasti ia bukan adiknya, bahkan tidak sudi. Tapi untungnya, Jian akan pergi dan Goblin ikut. Hingga di perjalanan, Jian pun memuji Goblin bahwa Goblin sangat tipenya sekali. Berupa Goblin yang aneh dan indah. Sehingga Goblin yang mendengarnya dibuat salting. Sampailah mereka di tempat pemakaman bahwa Jian mengunjungi tempat temannya yang disemayamkan. Namun betapa terkejutnya kalau temannya berfoto bareng dengan ibunya. Otomatis Jian langsung meminta Goblin untuk mengantarkannya ke tempat temannya gentayangan. Hingga di saat mereka bertemu, memang hantu tersebut adalah sahabat dari ibunya. Dan alasan ia masih menjadi hantu sampai sekarang karena ia memiliki janji ke ibu Jian. Bahwa ia akan memberikan buku tabungan beserta asuransi kepada Jian. Dan karena ia sudah menepati janjinya, ia pun akan pergi untuk bertemu dengan ibu Jian. Serta akan menceritakan tumbuh kembang Jian kepada ibunya. Otomatis Jian yang mengetahui hal tersebut dibuat menangis karena ia telah bersama dengan hantu tersebut. Selesai dengan adegan yang mengharukan dan membuat Aing berkecah-kecah. Goblin pun meminta bantuan ke sekretaris untuk mengurus tabungan dan asuransi dari Jian. Karena mereka harus mendapatkan persetujuan dari bibinya. Alhasil sekretaris pun akan langsung melaksanakan tugasnya berupa mendapatkan persetujuan dari bibi Jian. Sudah pasti hal tersebut tidak akan mudah karena bibi Jian yang keras kepala dan selalu mengincar hal tersebut. Namun karena sekretaris handal dalam bidang seperti itu, akhirnya si bibi mau tidak mau menyetujuinya. Karena kalau tidak, ia akan terus mendekam di penjara. Sedangkan di lain sisi, Dekua pun diberikan perintah oleh kakeknya untuk belajar dari bawah agar bisa meneruskan perusahaan. Awalnya Dekua malas untuk melakukannya, tapi karena kakeknya yang menyuruh, ia pun akhirnya mau. Di lain sisi, Malaikat Maut yang sedang menunggu laundryannya masih kepikiran akan reinkarnasi dari adik Goblin. Tepat di saat itu, Sunny menelpon untuk mempertanyakan tentang cincin yang dipinjam oleh Malaikat Maut. Namun karena belum, ia lebih ingin memegang tangan Sunny lagi. Dan Sunny dengan senang hati bahkan mereka harus segera melakukannya. Hingga di saat Malaikat Maut akan bertemu dengan Sunny serta berpapasan dengan Goblin. Goblin seketika melihat masa depan dari Malaikat Maut. Bahwa Sunny meminta Malaikat Maut untuk tidak berada di hadapannya lagi. Namun ia tidak ingin ikut campur dan meminta Malaikat Maut untuk berhati-hati akan keset boyanya nanti. Sedangkan Sunny, ia pun bersiap-siap untuk bertemu dengan Malaikat Maut. Tepat di tanggal 31 Desember dan tahun baru. Bertemulah mereka berdua dan Malaikat Maut langsung ingin memegang tangan Sunny. Tapi Sunny memberikan syarat berupa ia ingin benar-benar tahu identitas asli dan latar belakang dari Malaikat Maut sebenarnya. Namun karena Malaikat Maut belum bisa memberitahu identitas aslinya bahwa ia adalah Malaikat Maut. Meminta maaf karena tidak bisa memberitahunya. Alhasil karena Sunny merasa bahwa hubungan mereka akan terus seperti itu. Dalam tanda kutip masih menyimpan rahasia. Bahkan bisa saja nanti ia dicampakkan. Sunny pun meminta Malaikat Maut untuk tidak menghubunginya, bertemu, bahkan menyapanya lagi. Otomatis Malaikat Maut berubah menjadi Malaikat Sad Boy. Sedangkan di lain sisi, Goblin pun sangat tidak tahan menunggu akan mereka yang merayakan tahun baru. Dan ketika Jian sudah siap, ia pun langsung mengajak Goblin pergi. Dan karena Jian sudah legal, ia pun ingin melakukan hal yang selama ini ia nanti-nantikan. Yaitu mengsoju atau minum-minum. Awalnya Goblin enggan, tapi karena Jian memaksa, ia pun ngikut. Jian pun merasakan soju pertamanya yang mengalir di dalam tenggorokannya. Tapi di saat itu, si pencopet kemarin yang hampir membuat kecelakaan beruntun datang untuk balas dendam ke Goblin. Sudah pasti Goblin akan meladeni mereka. Karena itih, manusia-manusia lemah. Ayo, Solo vs Squad sama Aing. Dan terjadilah Solo vs Squad yang sudah pasti dimenangkan oleh Goblin dengan sangat izi-pizi lemon RRQ. Jian pun dibuat senang akan tahun barunya yang sangat epik dan kurang afdol namanya kalau mereka tidak pokok kecipokan. Otomatis Goblin dibuat panik karena ia belum siap. Hmm, yang bener. Bahkan ia sampai menghentikan waktu. Namun karena Jian pengantin Goblin, ia tidak terkena efek tersebut. Sehingga mereka bercipok kecipokan. Wow, 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 wow. Dan di lain sisi, ya, malaikat setboy ini sudah pasti meng-setboy. Hingga di keesokan harinya, Jian pun sedang membuatkan makanan untuk mereka berdua sebagai ucapan tahun baru. Sambil memuji mereka berdua yang keren ketika menyelamatkan dirinya dari Dep Collector kemarin. Dan karena ia lupa membeli daun bawang, mereka berdua yang akan membelinya. Dan ketika sudah membelinya, terlihatlah adegan dramatis, epik tos momentos. Cuma beli daun bawang doang, anjing. Gak ada musuh, gak ada adegan menegangkan. Cuma beli bawang. Ya, cuma beli bawang se-epik itu, anjing. Bahkan adegan tersebut dikacaukan oleh bapak-bapak yang tidak asik. Namun mereka berdua malah merasa bahwa itu adalah nasihat sambil mengucapkan tahun baru. Masakan pun jadi. Namun karena malaikat maut habis putus dengan Sunny, ia pun tidak mood. Sehingga goblin yang melihatnya mencoba untuk menghiburnya. Namun malaikat maut yang kepo akan masa lalu goblin secara detail memegang tangannya. Melihat adegan yang menggeikan, goblin dibuat panik. Namun malaikat maut tidak bisa melihat masa lalu dari goblin. Karena goblin bukan reinkarnasi dan belum beda alam dari 900 tahun yang lalu. Tapi karena masih panik, Jian pun menenangkannya yang membuat goblin salting. Mereka berdua pun ingin membantu malaikat maut agar bisa balikan dengan Sunny. Namun karena goblin mengacaukan segalanya, malah makin memperburuk hubungan mereka. Selesai dengan semua itu, goblin yang sedang menikmati ubi bakar masih kepikiran akan orang yang bertemu dengan Jian di umur 29 tahun. Serta melihat kalung yang dipakai oleh Jian yang dimana kalung tersebut sempat ingin dibeli oleh Jian di Kanada. Alhasil karena tidak ingin kalung tersebut sudah dibeli oleh orang lain, goblin pun langsung segera membeli kalung tersebut. Namun sesampainya di rumah, sudah ada kakek Dekua di sana dengan niatan ingin bermain baduk. Mereka pun bermain baduk tersebut. Namun sayang, goblin melihat masa depan dari si kakek bahwa umurnya tidak lama lagi. Otomatis membuat goblin sedih karena lagi dan lagi orang yang ia sayangi menemui ajalnya. Malaikat mautnya mengetahui hal tersebut juga dibuat terkejut dan bertanya akan Dekua harus tahu atau tidak. Dan goblin merasa bahwa Dekua lebih baik tidak tahu akan hal tersebut. Goblin pun menyindir hubungan malaikat maut dengan Sunny. Sehingga malaikat maut memberitahu bahwa Sunny adalah reinkarnasi dari adik goblin, Real Novaku. Awalnya goblin sempat ragu karena sebelumnya ia cerita. Namun karena malaikat maut menjelaskan adegan-adegan yang ia lihat ketika memegang tangan Sunny, akhirnya goblin percaya bahwa Sunny adalah reinkarnasi adiknya. Dan episode 10 pun selesai. Lanjut episode 11. Di episode 11, dimulai dari malaikat maut yang memberitahu akan benar adanya kalau Sunny adalah reinkarnasi dari adik goblin. Alhasil goblin yang mengetahui bahwa itu valid, real, ia pun langsung menemui Sunny. Otomatis Sunny yang kaget kenapa tiba-tiba goblin dan malaikat maut menghampirinya dengan sikap seperti itu. Membuatnya bingung dan terheran-heran apa yang terjadi. Alhasil malaikat maut memberitahu kalau Sunny adalah reinkarnasi dari adik goblin. Sudah pasti Sunny tidak percayakan cerita mereka serta mengusirnya. Khusus tepat di saat itu, Jeanne datang yang membuatnya bingung kenapa goblin dan malaikat maut ada di sana. Terlebih lagi Sunny terlihat esmosi. Alhasil ia dan malaikat maut pun bertukar informasi akan kejadian tadi. Malaikat maut menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh Jeanne. Namun Jeanne tidak menjawab pertanyaan dari malaikat maut. Sedangkan goblin, ia pun masih berusaha untuk membuat Sunny ingat kalau goblin adalah kakaknya di masa lampau. Yang membuat Sunny kesalahkan hal tersebut. Apalagi Jeanne yang terus melihat goblin berada di restoran tempat ia bekerja, Jeanne pun bertanya ke Dekwa akan sikap goblin akhir-akhir ini. Sehingga Dekwa memberitahu bahwa Sunny adalah reinkarnasi dari adik goblin. Serta memberitahu sebuah rahasia bahwa ketika seseorang memegang tangan malaikat maut, maka malaikat maut bisa melihat kehidupan lampau atau masa lalu dari orang tersebut. Sehingga Jeanne yang ngeh bahwa waktu itu Sunny memegang tangan malaikat maut, akhirnya ia paham akan apa yang terjadi. Goblin pun masih bertanya apakah benar Sunny reinkarnasi adiknya. Karena menurutnya sikapnya sangat berbeda, lebih burik dari sebelumnya. Otomatis membuat malaikat maut kesal karena goblin menjelek-jelekkan Sunny. Namun goblin berkata kalau malaikat maut sudah putus, jadi kenapa malaikat maut membelanya? Serta merasa bahwa malaikat maut ingin balikan. Yang membuat malaikat maut langsung mengalihkan pembicaraan. Di lain tempat Jeanne yang sedang bersama dengan Sunny, Sunny bertanya akan percayakah Jeanne dengan reinkarnasi? Jeanne menjawab, ia percaya dan menjelaskan reinkarnasi yang ia percaya itu seperti apa menurutnya. Alhasil Sunny yang masih kepo, apakah ia benar-benar reinkarnasi dari adik goblin? Berniat untuk bertemu lagi dengannya. Sampailah Sunny dan Jeanne ke rumah yang membuat malaikat maut dan goblin terkejut akan kedatangan Sunny. Sunny pun meminta bukti dari goblin bahwa apakah benar ia reinkarnasi dari adiknya. Sehingga goblin menunjukkan lukisan adiknya ke Sunny. Bahkan Jeanne dan malaikat maut memberikan waktu ke mereka berdua. Goblin pun mulai menceritakan apa yang ia ketahui dari surat yang ditulis adiknya di saat goblin berperang. Terlihat raja yang sedang latihan memanah, berita tersebar bahwa goblin terus dan terus memenangkan pertempuran. Yang menyebabkan raja tidak fokus bahkan busur panahnya sampai putus. Dan hal tersebut dilihat oleh Kim San atau adik goblin dari kejauhan. Hingga di saat Wang Yu atau raja membaca, ia pun dibuat kepikiran akan Kim San karena ia sudah jatuh cinta sejak pandangan pertama. Terlebih lagi Jung Won yang merasa rencananya akan berantakan oleh Kim San berniat untuk memberikan racun di obatnya Kim San. Sehingga Wang Yu yang sudah tawakan hal tersebut, melarang keras para pelayan untuk memberikan obat itu lagi. Bahkan di saat goblin kembali membawa kemenangan, Wang Yu langsung menemui Kim San untuk memberikan dua pilihan untuk siapa yang hidup. Antara Wang Yu atau goblin. Dan pilihan dari Kim San adalah mengorbankan dirinya sendiri atau lebih tepatnya memihak kepada Kim Shin, kakaknya. Sehingga Sunny yang mendengar cerita tersebut dari goblin seketika datanya dibuat sakit seperti ada yang menancap. Tapi ia belum bisa percaya 100% bahwa dirinya adalah adik dari goblin di masa lampau. Hingga di saat Sunny pergi, Malaikat Maud berniat untuk mengantarnya. Namun karena hubungan mereka sedang tidak baik-baik saja, membuat Sunny kesal dan pergi sendirian. Malaikat Maud pun datang menghampiri goblin yang dibuat ragu juga akan Sunny adalah reinkarnasi adiknya. Dan ketika Malaikat Maud bertanya siapa yang membuat lukisan dari Kim San, goblin memberi tahu bahwa Wang Yu yang membuatnya. Sehingga Malaikat Maud dibuat bingung akan Wang Yu. Padahal ia sendiri yang membuat Kim San beda alam. Sedangkan Ji Eun, ia pun kepikiran akan Sunny dan langsung pergi menemuinya. Yang ternyata kekhawatiran dari Ji Eun benar, karena Sunny tiba-tiba dibuat tidak enak badan. Sehingga Ji Eun akan mengantarkan Sunny ke rumahnya semari merawat Sunny. Sunny pun dibuat bingung dengan apa yang terjadi bahwa ia reinkarnasi dari adik goblin. Dan ternyata goblin satu rumah dengan Malaikat Maud serta Ji Eun. Namun Ji Eun tidak bisa memberitahu identitas mereka yang sebenarnya ke Sunny. Selesai dengan semua itu, Ji Eun yang balik ternyata sudah ada goblin di belakang. Sambil goblin menggombali Ji Eun dengan kata-kata yang poetis. Berupa, Aku berjalan bersamamu di setiap langkahmu. Alah siap, boy. Ji Eun pun curhat bahwa makin hari kehidupannya benar-benar di luar nalar. Bahkan bosnya yaitu Sunny sampai ikut ke dalamnya. Namun ketika Ji Eun bertanya apakah ia pernah berada di kehidupan seorang Kim Shin atau goblin. Si goblin tidak bisa memvalidkan hal tersebut. Namun karena Ji Eun masih menyebut nama Tai Hei, membuat goblin kesal dan cemburu akan hal tersebut. Karena goblin mengira bahwa Ji Eun di umur 29 tahun bertemu dengan Tai Hei di Kanada. Hari kelulusan dari Ji Eun pun tiba dan sudah pasti semua burin mengabadikan momen bersama dengan teman-teman mereka untuk terakhir kalinya. Terkecuali Ji Eun karena ia tidak punya besti ataupun teman. Bahkan ketika semua orang tua murid datang mengampiri anak-anak mereka, membuat Ji Eun sedih karena ia tidak punya keluarga sama sekali. Tepat di saat itu, Sang Dewi datang mengampiri Ji Eun untuk menghiburnya. Serta ia mengucapkan kata-kata yang pernah ia katakan ke Ji Eun. Sehingga Ji Eun ngeh bahwa itu adalah nenek-nenek yang waktu kecil menyelamatkannya dari malaikat maut. Bukan hanya itu, Sang Dewi yang berbincang dengan si guru bahwa si guru tidak bisa menjadi guru yang baik. Membuat si guru menangis terseduh-seduh yang membuat mereka bingung termasuk si guru. Tepat di saat itu, Goblin yang datang dan melihat wajah si guru membuatnya teringat akan wajah yang sama ketika ia di masa lampau. Serta di saat itu, Goblin sudah meramalkan bahwa di masa depan, orang-orang akan bergantung pada benda besi. Sambil memeragakan akan benda besi yang kita kenal saat ini adalah smartphone. Anjing smartphone. Smartphone 14 Pro Max Mega Ultra HD 4K. Bertemulah ia dengan Ji Eun. Dan karena Ji Eun ingin mengabadikan momen, ia pun meminta Goblin untuk memfotonya. Bahkan ketika Ji Eun memfoto daerah setempat, Goblin dibuat GR kalau dirinya yang akan difoto bahkan sudah berpose. Dan karena Goblin datang sendiri, Goblin memberitahu bahwa Dekwa dan malaikat maut sibuk. Tapi Ji Eun tidak percaya bahwa malaikat maut sibuk karena ia ada di sana bersama dengan Sani. Dan karena malaikat maut dan Sani bertemu, mereka pun berbincang sebentar akan cincinnya sudah selesai diselidiki atau belum. Serta meminta malaikat maut memberikan bunga tersebut untuk Ji Eun. Namun malaikat maut memberikan bunganya ke Sani karena emang itu tujuannya dari awal. Sehingga Sani menyimpan bunga tersebut sambil memandanginya. Kembali ke Ji Eun dengan Goblin bahwa tabungan ibu Ji Eun dan uang ansuransi sudah bisa digunakan oleh Ji Eun karena mereka sudah mendapatkan persetujuan dari bibi Ji Eun. Alhasil karena baby Ji Eun menerima tawaran dari sekretaris, membuat mereka dibebaskan dari penjara. Bahkan mereka berniat untuk mencari Ji Eun serta menagi uangnya. Hingga di saat Goblin merapi-rapikan meja, malaikat maut datang dengan tujuan untuk memberitahu tentang kartu kematian Ji Eun yang baru. Bahwa Ji Eun akan beda alam dari ketinggian. Dan Goblin tidak kaget lagi akan hal tersebut karena begitulah takdir mereka jika Ji Eun tidak mencabut pedangnya. Alhasil ia pun memberitahu yang sebenarnya ke Ji Eun buat takdir dari Ji Eun adalah untuk mencabut pedang Goblin. Kalau tidak, kematian akan terus mendatangi Ji Eun. Yang membuat Ji Eun terkejut dan ngeh akan tragedi-tragedi yang sebelumnya. Otomatis membuat Ji Eun overthinking semalaman dan bingung harus berbuat apa. Mengorbankan diri, mencabut pedang, atau beda alam bareng. Sehingga Goblin menenangkan Ji Eun bahwa ia akan menyelamatkan Ji Eun dari kematiannya dan berjanji tidak akan melepaskan tangan Ji Eun. Selesai dengan semua itu, Ji Eun pun berniat untuk melakukan aktivitas pada umumnya. Yang membuat Goblin khawatir karena kematian dari Ji Eun sudah dekat. Tapi Ji Eun tidak mau terus berada di rumah dengan keadaan takut. Serta ia sudah menyiapkan korek jika terjadi sesuatu. Maka Ji Eun akan memanggilnya. Goblin pun dibuat gelisah segelisah-gelisahnya. Namun saat Ji Eun memanggilnya, ternyata Ji Eun memanggil karena ia curiga dengan lampu jalan berkedip. Memanggil lagi ada pria good looking. Memanggil lagi ada baju yang sangat cantik dan itu berbahaya untuk duitnya. Memanggil lagi karena ia sangat rindu dengan Goblin. Saking rindunya sampai tidak bernafas anjing. Sehingga Goblin hanya bisa tersenyum akan kegemasan tersebut. Sedangkan malaikat maut ia yang terus kepikiran akan Sunny. Ini berniat untuk melihat keadaan Sunny sambil mengembalikan cincinnya. Namun karena ia terkejut membuat cincin tersebut terjatuh. Alhasil ia pun panik dan menghilangkan dirinya. Namun di saat itu Sunny yang membawa bunga sakura. Ia yang kepikiran juga akan malaikat maut. Dan mendeskripsikan tingginya. Langsung melayangkan bunga sakura tersebut sesuai dengan tinggi dari malaikat maut. Yang membuat topi lepas dan malaikat maut tercidu oleh Sunny. Otomatis Sunny dibuat terkejut karena malaikat maut ada di sana. Alhasil karena ia sudah ketahuan dan pasti akan ketahuan juga. Malaikat maut pun mengaku bahwa dirinya adalah malaikat maut. Dan hubungan mereka diperkirakan akan kandas di saat itu. Di lain sisi, Jian yang sedang chatting dengan Goblin. Para hantu pun curhat akan kisah romantis Jian. Bahwa ia pernah mengalaminya dan ingin balas dendam ke pasangannya. Alhasil Jian pun akan membantu si hantu. Bahkan ia sudah siap dengan korek jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Bertemulah ia dengan suami si hantu. Jian pun akan menyalurkan pesan si hantu ke mantan suaminya di gedung tinggi. Bahwa si suami selingkuh. Bahkan anjingnya si suami dengan selingkuhannya melakukan pengkilan berencana. Berupa mendorong si istri dari atap. Otomatis membuat Jian terkejut karena tujuan mereka cuma berbincang. Dan jika si hantu punya barang bukti dari perbuatan suaminya. Kenapa tidak lapor polisi? Otomatis si mantan suami yang tindak kejahatannya diketahui. Berniat untuk menjatuhkan Jian dari lantai atas. Namun Jian tidak khawatir akan hal tersebut. Melainkan ia lebih khawatir akan Goblin yang marah kepadanya. Untungnya Jian selamat karena Goblin datang tepat waktu. Dan sudah pasti kesalahkan Jian yang malah mencari kematiannya sendiri. Si mantan suami pun dibawa ke polisi serta menyuruhnya untuk mengakui semua tindakannya. Namun ketika Goblin ingin memarahi si hantu karena hampir saja membuat Jian beda alam hari itu. Jian menghentikan Goblin dan meminta si hantu untuk pergi. Sehingga si hantu berterima kasih sekali ke Jian karena telah membantunya dan ia akan pergi ke alam barsa. Jian pun masih merasa bahwa Goblin marah kepadanya. Yang padahal Goblin tidak marah. Melainkan ia sangat amat teramat khawatir dengan Jian. Sedangkan Malaikat Maut dengan raut wajah sedih karena identitasnya diketahui oleh Sunny. Rekannya bertanya tentang arwah hilang bahwa ada satu arwah yang sama sekali tidak memiliki rasa takut dengan Malaikat Maut. Hingga di sajian bersih-bersih dan para hantu bercerita kalau ada hantu yang berhasil lolos dari Malaikat Maut di 20 tahun yang lalu. Datang hantu yang lolos tersebut. Yang dimana itu adalah hantu dari Jungwon. Bahkan lidahnya bisa dijadikan cap tiga jari di ijazah. Bahkan bisa untuk nyoblos di pemilu tahun 2024. Dan episode 11 pun selesai. Lanjut episode 12. Di episode 12 dimulai dari hantu Jungwon yang menghampiri Jian. Sehingga Jian dibuat terkejut karena selama ia hidup tertumpenan ia melihat hantu yang se-creepy itu. Bahkan ia kepikiran agaknya. Namun karena ia tidak mau ambil pusing, ia pun lebih memikirkan cinta pertama dari buku catatan Goblin. Siapa orangnya? Sedangkan di lain tempat, Sunny pun kepikiran akan Malaikat Maut. Walaupun ia tahu kalau itu adalah Malaikat Maut. Tapi ia sudah begitu cinta dengannya. Serta stres karena ia sangat ingin bertemu. Dan Malaikat Maut sudah pasti ia dibuat sedih akan identitas aslinya diketahui oleh Sunny. Bahkan mengingat kenang-kenangan yang mereka lalui bersama. Ia membuat Malaikat Maut rindu. Biar dilan kamu nenek yang tanggung. Hingga di saat ia seperti biasa bersama dengan Goblin, Malaikat Maut pun curhat bahwa identitas dirinya sudah diketahui oleh Sunny. Ia membuat Goblin terkejut. Bahkan Malaikat Maut dibuat bingung kenapa di musim dingin seperti itu ada bunga sakura. Yang padahal itu semua ulah Goblin karena ia sangat bahagia bersama dengan Jian. Goblin pun meminta Malaikat Maut untuk memegang tangan Sunny sekali lagi. Apakah benar Sunny adalah reinkarnasi adiknya? Yang membuat Malaikat Maut kesal karena apa dipikirnya gampang melakukan hal tersebut atas apa yang terjadi. Namun di saat itu Jian ingin menemui Malaikat Maut. Tapi Goblin merasa curiga karena Jian mengkopi buku diarinya. Jian pun dibuat cemburu karena diari tersebut mengenai cinta pertama dari si Goblin. Yang padahal isi diarinya bukan tentang cinta pertama. Namun Jian tidak percaya karena Dekwa yang waktu itu membacanya. Berkata kalau itu tentang cinta pertama. Sehingga Goblin dibuat bingung karena Dekwa tidak mungkin mengerti tulisan itu. Karena cuban Goblin yang tahu. Alhasil kecurigaan kembali muncul. Dimana Dekwa bisa tahu kalau Malaikat Maut bisa menghilangkan ingatan seseorang. Padahal Goblin tidak ada memberitahu hal tersebut. Setelah itu daun mepel dari Jian untuk Goblin Dekwa yang menemukannya. Bahkan kecurigaan-kecurigaan lainnya yang membuat mereka bingung akan hal tersebut. Ternyata Dekwa selama ini dirasuki oleh Tuhan ya atau Dewa lah kita sebutnya. Baik mempertemukan reinkarnasi Wangyo yaitu Malaikat Maut kepada Goblin. Menunjukkan lukisan Kim San menemukan keberadaan Jian waktu Minggat. Dan memberitahu tentang Sunny adalah reinkarnasi dari adik Goblin yaitu Kim San. Bahkan Dewa saling berafiliasi dengan Sang Dewi untuk mengatur takdir antara Goblin, Jian, Malaikat Maut dan Sunny. Hingga disaat Goblin dan Malaikat Maut datang menemui Dekwa untuk bertanya hal tersebut. Sang Dewa memberikan penghalang dan memberitahu bahwa ia adalah Dewa yang selalu mereka keluhkan. Bahkan ia meminta mereka untuk menemukan jawaban sendiri akan takdir mereka. Serta pamit undur diri. Otomatis Dekwa yang bingung kenapa tiba-tiba ia pingsan. Goblin yang masih mengira bahwa itu bukan Dekwa ingin menghajarnya. Tapi untungnya Malaikat Maut menghentikan hal tersebut. Di lain sisi, Sunny dan Jian yang lagi mesen ubi bakar, Sunny curhat akan dirinya yang sudah tahu akan Malaikat Maut. Dan sudah menduga hal tersebut, terlebih lagi akan Goblin. Selesai dengan semua itu, Malaikat Maut wanita ini tiba-tiba ia dihampiri oleh Hantu Jungwon. Yang dimana Hantu Jungwon memberitahu kalau dosa dari si wanita itu berkaitan tentang dirinya. Dan jika ia ingin tahu, si wanita bisa memegang tangan Sunny. Sedangkan Malaikat Maut, ia pun masih kepikiran akan perkataan dewa sebelumnya. Bahkan surat kematian dari Presdirio atau pengikut setiap Goblin sudah ada. Berupa terkena serangan jantung. Hal hasil, ia pun memberitahunya ke Goblin. Otomatis Goblin dibuat sedih karena kejadian yang telah ia lalui terulang lagi. Berupa orang-orang yang ia sayangi pergi seiring berjalannya waktu. Sehingga Gian yang mengetahui juga dibuat sedih dan tahu betapa hancurnya hati Goblin atas kepergian pengikut setianya. Dekwa yang melakukan kerjaan pun, tiba-tiba sekretaris datang untuk meminta Dekwa pergi ke pemakaman kakeknya. Goblin pun menuliskan perasaannya kepada Presdirio dengan air mata yang berlinang. Dan supasin ini sedih buat menurut gua anjing sampai berkaca-kaca. Bahkan selesai Gian balik dari pemakaman Presdirio, Gian langsung memeluk Goblin untuk menenangkan suasana hati Goblin yang lagi berkabung. Sehingga Goblin berniat untuk menemui Dekwa karena Dekwa sudah pasti lebih sedih dibandingkan dirinya. Bahkan Dekwa merasa bersalah karena selama ini ia tidak berbakti ke kakeknya serta merasa tidak punya siapa-siapa. Sehingga Goblin menenangkan Dekwa bahwa ia masih ada di sini dan akan terus bersama dengan Dekwa anjing. Sedih anjing. Mereka pun mencoba untuk menghibur Dekwa, namun Dekwa yang sangat tidak mood ingin melakukan sesuatu berupa meneruskan apa yang sering dilakukan kakeknya. Sedangkan di lain tempat, sekretaris pun melihat wasiat dari Presdirio bahwa suatu saat akan datang seseorang yang bernama Kim Shin. Dia akan meminta miliknya berikan padanya karena semua hartanya adalah milik orang yang bernama Kim Shin, yaitu Goblin. Selesai dengan semua itu, Goblin yang ingin membuatkan makanan untuk Dekwa membuat Malaikat Maut iri karena ia ingin punya paman juga. Namun di saat Goblin melihat wajah Malaikat Maut terlihat siluet wajah Wangyo yang membuatnya terkejut. Alhasil membuat Malaikat Maut bingung kenapa Goblin memandanginya seperti itu. Dekwa yang lagi melakukan pekerjaannya, Goblin yang lagi mantau tertarik akan seseorang yang melamar kerja, yang dimana itu adalah reinkarnasi dari prajurit setianya. Hingga keesokan harinya, hari pertama Jian masuk universitas pun tiba, sehingga Goblin mengingatkan Jian akan memanggilnya jika ada hal berbahaya. Tapi karena ada satu hal yang kurang dari Jian, Jian pun mengira bahwa hal itu adalah pokcipok. Tapi bukan pokcipok, melainkan Goblin memasangkan kalung yang waktu itu ia beli. Serta melarang keras jika Jian bertemu dengan Tahe dan keposesifan lainnya. Dan keposesifan lainnya. Hingga di saat ia sampai di kantor, ia pun melihat reinkarnasi dari prajurit setianya yang membuat Goblin sedih, tapi sedih yang bahagia. Dan si reinkarnasi dibuat bingung, ini orang kenapa ngeliatin aing mulu dah? Apa upil ku kelihatan? Dan otomatis untuk membalas kesetiaannya di masa lalu, ia pun diterima kerja, bahkan diberikan apartemen dan mobil intinya hidup yang layak, yang membuatnya senang. Selesai dengan semua itu, Jian yang lagi di jalan, tiba-tiba Goblin menelpon karena Jian belum pulang-pulang. Terlebih lagi bahaya bisa datang kapan saja. Tapi di saat itu, Jian melihat sesuatu yang menarik dan langsung memanggil Goblin. Yang dimana Jian membawa Goblin ke tempat foto yang ada di mal-mal apa, entah apa namanya, fotokart mungkin ya intinya itu. Sehingga mereka mengabadikan momen di sana. Hingga di saat Jian meminta Goblin untuk berbincang dengan Sunny, Goblin masih enggan karena belum 100% valid. Dan karena Jian pergi untuk kerja, ia pun pamitan berupa pok-ci-pok. Wow, wow, wow. Wow, otomatis membuat Goblin salting akan hal tersebut. Jian yang ingin membuang sampah, terdapat bocah yang sering ada di sana menghampiri Jian. Namun di saat itu, sudah ada hantu Jung Won di sana. Hantu Jung Won pun memperkenalkan dirinya siapa. Awalnya, Jian tidak ingin berurusan dengannya. Namun karena Jung Won menyebut nama Kim Sin, yaitu Goblin, membuat Jian terkejut. Terlebih lagi hantu Jung Won memberitahu kalau malekat maut adalah reinkarnasi dari Wang Yu, dendam terbesar Goblin. Otomatis Jian yang mengetahui hal tersebut dibuat takut akan hubungan malekat maut dan Goblin mulai terpecahkan jika Goblin mengetahui hal tersebut. Tepat di saat itu, malekat maut datang menghampiri Jian dengan tujuan untuk curhat bahwa ia merasa hubungan antara Sunny dan Goblin ada kaitan dengan dirinya. Antara dirinya Wang Yu atau si Jung Won. Dan Jian yang sudah tahu bahwa kalau malekat maut adalah reinkarnasi dari Wang Yu, lebih memilih untuk menyimpannya seorang diri. Sedangkan di lain tempat, malekat maut wanita yang kemarin pun dibuat kepo akan perkataan Jung Won kemarin dan langsung menghampiri Sunny untuk memegang tangannya. Yang ternyata malekat maut wanita adalah salah satu pelayan kerajaan di masa Kim San berada. Sesampainya Sunny di rumah, terdapat panggilan dari malekat maut yang membuatnya senang. Tapi ia dibuat terkejut karena malekat maut sudah berada di depan rumahnya untuk bertemu dengannya. Bertemulah mereka dan alasan ia ingin bertemu dengan Sunny karena ia ingin tahu sebenarnya dirinya siapa di kehidupan Kim San. Dan untuk membuktikannya, ia pun akan mencipok kecipok Sunny karena cipokan dari malekat maut bisa membuat Sunny mengingat kehidupan lampaunya. Hingga di saat malekat maut mencipoknya, wow, 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 terlihat ketika Wang Yu menghampiri Kim San untuk memberikan pilihan antara Kim San memilih Wang Yu atau Goblin. Namun karena ia memilih Goblin atau kakaknya, membuat Wang Yu esmosi akan hal tersebut. Serta langsung memasangkan cincin secara paksa sebagai tanda bahwa Kim San berada di pihaknya. Kim San memang mencintai Wang Yu, namun ia lebih memilih keluarganya. Otomatis saat ia mengingat kenangan tersebut, membuatnya menangis. Malekat maut pun bertanya apakah Kim San atau Goblin ada di ingatan Sunny dan apakah ia adalah Wang Yu? Sunny hanya menangis sambil menganggu bahwa benar kalau malekat maut adalah reinkarnasi dari Wang Yu. Alhasil malekat maut langsung mengeluarkan sihirnya agar ingatan Sunny tentang malekat maut hilang serta pergi. Dan Sunny, ia pun menangis sambil merasakan sakit di dadanya. Hingga keesokan paginya, Goblin pun datang menemui Sunny dengan tujuan membayar hutang. Awalnya Sunny menunjukkan sikap tak peduli, tapi karena ia sudah mengingat kehidupan lampaunya, membuat Goblin tak percaya kalau Sunny mengingatnya. Sehingga terjadilah momen haru di antara mereka berdua. Surat kematian dari Jian kembali muncul, tapi di saat itu Dekua mengajaknya bermain. Malekat maut yang merasa sakit di dadanya, Dekua bertanyakan hal tersebut. Dan malekat maut berkata kalau ia pernah juga merasakan sakit itu ketika Goblin melepaskan lentera dengan nama Kim San dan Wang Yu. Dan karena waktu itu Dekua menemani Goblin melepas lentera, ia pun memberitahunya ke malekat maut. Sehingga malekat maut berniat untuk pergi ke sana. Sedangkan Jian, si hantu pun berniat untuk memanggilnya. Tapi entah kenapa Jian sama sekali tidak melihatnya, seolah ia tidak in the home lagi. Dan ketika ia bersama dengan Goblin, Goblin pun memberitahu kalau Sunny mengingat kehidupan lampaunya. Namun ia dibuat bingung gimana caranya Sunny mengingatnya. Alhasil Jian pun langsung memberitahu tentang hantu Jungwon dan berasa ingatan Sunny bisa kembali karena si hantu Jungwon ini. Sehingga Goblin yang mendengar hal tersebut langsung mencari hantu Jungwon untuk membalaskan dendamnya. Hingga di malam harinya, ia pun bertemu dengan hantu Jungwon dan langsung ingin menggilnya. Namun sayang, ternyata pedangnya tidak berhasil mengenai hantu Jungwon. Atau lebih tepatnya, tidak bisa diserang. Otomatis hantu Jungwon memanas-manasi Goblin bahkan memberitahu kalau malekat maut adalah reinkarnasi dari Wang Yu. Awalnya Goblin merasa itu adalah omong kosong. Tapi karena ia mengingat hal-hal jangga. Baik malekat maut yang menangis melihat lukisan Kim San, siluet wajah Wang Yu, dan Cincin. Sehingga Goblin langsung mencari malekat maut berada di tempat ia bekerja dan kamarnya, malekat maut tidak ada di sana. Yang padahal malekat maut pergi ke kuil tempat goblin melepaskan lentera. Goblin pun mengampiri Sunny untuk memvalidasi apakah benar malekat maut adalah Wang Yu. Namun karena Sunny mengalihkan pembicaraan bahwa benar adanya kalau malekat maut adalah reinkarnasi dari Wang Yu, dibuat kesal karena di kehidupan sekarang Sunny tetap mencintai Wang Yu. Malekat maut pun sedih karena ia adalah reinkarnasi dari Wang Yu yang dosanya begitu banyak. Makanya ia bisa jadi malekat maut. Dan tepat di saat itu, Goblin datang mengampiri malekat maut dengan tatapan penuh dendam dan amarah. Bahkan langsung mencekiknya sambil mengutarakan rasa dendamnya. Dan episode 12 pun selesai. Anjir makin menjadi jadi serunya, cok! Ya, begitulah alur cerita atau rangkuman dari kidrama Guardian The Lonely and The Great God episode 10, 11, dan 12. Makin menjadi jadi serunya ini, cok! Banyak hal yang mulai terungkap apalagi hubungan malaikat maut dan goblin mulai di ujung tandu. Padahal sebelumnya udah seperti saudara sendiri, anjing. Tapi, ah, begitulah. Makin penasaran kan dengan lanjutannya dan apakah ini sad ending atau happy ending? Nanti kita akan tahu di part kelima, yaitu part terakhir. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis dan kuat dengan candaan di dalamnya. Jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng di sebelahnya. Klik like sebanyak-banyaknya dan kalian bisa share ke teman-teman kalian. Oke, nama gue Trisna dan gue pamit undur diri. Salam penikmat kawaii. Goodbye!